Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo baru saja usai. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan rekan Soza Hutapaya dari gedung DPR-MPR Senayan, Jakarta. Soza, selamat siang. Apa saja poin-poin penting yang disampaikan oleh Presiden dalam sidang tahunan MPR RI? Baik, selamat siang Resa dan juga Pemirsa. Kita tadi sudah menjaksikan bersama-sama bagaimana jalannya sidang tahunan MPR. Ada pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga dari Ketua MPR, Mbak Masusatio, dan juga dari Ketua DPD, lalanya Lama Taliti. Tetapi ada beberapa hal yang menarik saya perhatikan. Tidak hanya mengenai capatan yang kinerja juga, tapi mengenai target-target ke depannya. Dan untuk mengulasnya, saya saat ini sudah bersama dengan salah satu politisi senior di Tanah Air dan juga mantan Ketua DPD Republik Indonesia, Bapak Osman Saptam-Odang. Selamat siang, Bapak. Apa kabar? Selamat siang. Baik, baik, baik. Sebenarnya. Baik, Pak. Kita langsung bahas. Tadi kita sudah menyimak bersama-sama laporan dan juga pidato kendaraan yang disampaikan. Apa yang menjadi catatan Bapak sebagai seorang politisi senior melihat kinerja pemerintah dan juga target-target ke depannya? Catatan saya dalam pembahasan yang dilakukan oleh Ketua MPR pertama yang membuka acara rapat itu luar biasa bagus. Kemudian disambut oleh Ketua DPD yang kayaknya ya ada kaitan dengan pidato dari Ketua MPR itu sendiri. Dan kemudian ditanpah disadari disimpulkan oleh Presiden yang tidak semena-mena untuk melakukan satu keputusan dan menjawab. Nah, disinilah kelebihan daripada Presiden kita. Mesti dia menjawab pidato Ketua MPR dan Ketua DPD itu paling tidak ada signyal apa kira-kira yang harus di... Tapi sama sekali tidak ada signyal itu. Justru Bapak Presiden mengangkat soal lurah. Ini menarik. Sampai sekarang saya belum begitu paham mengenai kenapa lurah ini yang diperbincangkan. Tentu ada sesuatu. Nah Presiden suka gak mau membuka habis. Bukanya sedikit-sedikit. Jadi kita perlu gali ini. Dan kalau saya menganalisa sebagai seseorang yang mantan. Wakil Ketua MPR. Lantas ketua, mantan ketua DPD RI. Saya melihat ini ada sesuatu yang baru. Di dalam reformasi, ya, itu tidak pernah ada masa reformasi. Nah, masa sekarang ini, ini berani mengungkapkan sesuatu-sesuatu yang dengan tanpa aling-aling. Cuman, yang seperti yang disebutkan oleh Ketua MPR tadi. Ini gimana nanti jika terjadi sesuatu? Jika gak terjadi, ya syukur. Tapi kalau jika terjadi sesuatu, apa langkah-langkah yang bisa menyelamatkan situasi pada saat itu? Karena pemerintah tidak boleh kosong. Iya kan? Itu kira-kira saya punya itu. Memang tadi pidato Presiden ini cukup menarik karena dibuka di luar ekspektasi kita. Dan tadi tidak ada gawung bersambut sepertinya dengan apa yang disampaikan oleh Ketua MPR dan juga Ketua DPD. Tetapi kalau menurut Bapak, Pak, mengenai target-target yang hendak dicapai oleh pemerintahan, apakah ini merupakan suatu target yang realistis kah? Seperti rencana Indonesia emas dan juga pemerintah ini? Sebetulnya kalau target, pemerintah dibandingkan dengan pemerintah-pemerintah yang lalu, pemerintah ini sudah sangat memenuhi target-target yang mungkin belum maksimal, tapi didukung oleh semua partai-partai yang ada di parlemen. Sehingga dia bisa berjalan begini. Nah, partai yang di parlemen itu ada PDB, ada Golkar, ada Gerindra, ada Nasdem, ada PKB, ada PAN, ada P3, lantas ada Demokrat, ada lagi PKS. Jadi kalau saya lihat itu semua, mereka kan termasuk dalam tim ini semua. Dan mereka yang menghasilkan ini, jadi kalau mau ngoreksi ini semua, yang mana yang dikoreksi? Mereka mengoreksi dirinya sendiri, ya nggak benar dong. Artinya kalau keliru, ya mereka juga terlibat dalam kekeliruan itu. Tapi kalau ini berhasil, saya melihat langkah-langkah yang dikerjakan ini berhasil. Walaupun belum maksimal. Baik, betul sekali. Memang capaiin kinerja patut kita apresiasi, tetapi tidak lupa masih banyak catatan yang perlu ditingkatkan. Masih bisa dikoreksi hal-hal yang belum dicapai. Tapi yang sudah dicapai harus diakui dong. Ya, kita apresiasi untuk hal-hal. Terima kasih Pak Osman untuk waktunya bersama kami. Demikian Valentin Suresa, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Sosa Hutapia melaporkan langsung dari gedung MPR DPR Republik Indonesia. Terima kasih.